Saya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan memang latar belakang pendidikan kita dari UPI ya, kalau sekarang, kalau dulu IKIP jadi memang spesialis mengajar ya, Bapak juga pernah jadi PNS dan saya juga pernah mengajar di SD, tapi kita mungkin sama ya, sama-sama orang yang gak mau diatur ini, gak mau diatur sama bos ya, jadi pengen jadi bos aja gitu ya. Nah ternyata Alhamdulillah 27 tahun, sedikit profilnya aja, ini kita sudah 26, yang pertama di Nias itu sebenarnya rumah orang tua, yang dari rumah orang tua ini kita jadikan, nanti mungkin akan lebih singkatnya oleh Pak Ugi, ini jangan kaget banyak sekali rumah-rumah dan ruko-ruko, tapi Alhamdulillah kita ini kontraktor Pak, ngontrak gitu. Jadi kita hanya ada beberapa yang kita miliki dan ini sebenarnya tadi yang berhubungan dengan riba, ini memang boleh dibilang, apa ya, awalnya diberi kemudahan Alhamdulillah pada awalnya. Dan yang penting satu adalah komitmen, pada saat itu kita tidak pernah kredit macet, tidak pernah ini dan merasa takut intinya. Jadi kita ambil yang 3 tahun atau 5 tahun paling banyak untuk membeli properti gitu ya, jadi properti dalam ruko ya, kita tidak, jadi meminjam itu hanya bentuknya seperti itu. Tapi akhirnya seiring dengan waktu dan seiring dengan mungkin usia, udah mau deket ya ke liang yang 2x1 Pak, jadi akhirnya kita putuskan di usia 50, kita tidak boleh melakukan hal ini lagi. Jadi sebenarnya ada komitmen dari diri kita, walaupun Allah memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, saya pikir kita diberi, kalau dilihat dari grafik beranjak terus, tapi memang ada masanya kita terakhir-terakhir di tahun 2010, ada goncang sedikit artinya mungkin kejenuhan di dalam manajemen, tapi akhirnya bisa bangkit kembali yang saya dibantu oleh keponakan saya, akhirnya bisa kembali dan dari situ kita berusaha untuk, nah ini dari non formal kita kembali ke formal, Alhamdulillah kita sudah bisa membangun ini tanpa pinjaman. Jadi betul-betul hasil kita menambung, dan kita lihat ada beberapa unit usaha seperti bimbel, kita memang awalnya bimbel, tapi akhirnya bantuan dari keponakan pun kita sudah mempunyai 8 unit usaha, jadi tidak hanya bimbel tapi sekolah, TK, lalu ada les privat, ada inovasi, ada kursus batik dan sebagainya yang ini menunjang daripada kegiatan pokoknya. Mungkin seperti itu, mungkin sejarah lebih lengkapnya Bapak yang mau cerita gitu ya, mungkin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami diundang ke sini untuk lebih mendapatkan ilmu tentunya, lebih sharing, lebih banyak bersilaturahmi. Baiklah, kita ke inti acara tentang sejarah, sejarah Tridaya. Kita ini berdua anak-anak bungsu Pak, ibu lima bersaudara, saya delapan bersaudara, sama-sama anak paling bungsu. Pada saat itu tahun 60-an itu belum ada KB, jadi ya dengan adanya KB kan untuk mensejahatkan keluarga, itu dua Pak, kalau delapan lebih sejahtera ya, Insya Allah. Kami lahir di Bandung, kemudian singkat cerita kami kuliah di IKIP UPI, ya kalau sekarang UPI, universitas padahal IKIP. Tahun-tahun itu masih IKIP Pak, kami lulus tahun 91. Di masa-masa itu namanya mahasiswa, ya setelah kuliah, ngabotram, di tempat-tempat kos, di tempat-tempat teman, ya kalau kita tidak kebetulan kita punya visi dan misi yang sama untuk merajut masa depan. Jadi kita manfaatkan waktu itu untuk les-les, les-les ke rumah-rumah, pulang kuliah, les ke rumah-rumah di sekitar Bandung Raya, dari mulai ujung timur sampai ujung barat, ya kita jabanin gitu, kita ikutin. Sehingga waktu-waktu itu juga cukup padat ya, selain kuliah juga kita les-les privat. Dan mohon maaf pada saya itu yang mau menerima les privat itu non-muslim. Kebanyakan sekolah-sekolah swasta, dari kalau di Bandung itu ada Aloysius, Santa Angela, Santa Yusuf, dan sebagainya. Kita isi dengan seperti itu. Banyak hal-hal sebetulnya yang ya hati kecil itu tidak terima seperti itu. Tapi Alhamdulillah waktu bergulir, berjalan, sampai akhirnya kami lulus tahun 91. Lulus tahun 91, dan kita juga mulai berpikir masa depan kita mau kemana, mau seperti apa. Akhirnya kita berpikir, dalam satu hari itu kita bisa ke dua, tiga tempat pak. Dan kondisi lumayan capek. Dari satu tempat ke tempat lain, kita ngajar, kembali lagi ke tempat lain, kita ngajar. Akhirnya kita berpikir, kenapa tidak gitu, siswa-siswa yang kita ajarin itu kita kumpulkan dalam satu tempat. Akhirnya kebetulan kita mendapatkan pinjaman ruangan bekas klinik dokter Kopanti, kalau saat itu ada kooperasi pedagang kelima. Ada klinik yang tidak digunakan, kita manfaatkan untuk dijadikan tempat les. Saya pikir mereka akan mudah mau, mau untuk datang ke les tempat kami. Ternyata mereka itu eksklusif, mereka tidak mau. Akhirnya kita berusaha sendiri dan Alhamdulillah, di hari pertama kita mendapatkan tiga siswa. Hari pertama dibuka, mendapatkan tiga siswa. Dan ternyata siswanya itu siswa orang seberang, orang Sumatra, yang suaranya keras. Begitu datang. Istri saya juga orang Sumatra, sama kerasnya. Insya Allah ya, tapi baik hati dan tidak sombong. Tiga siswa, tiga siswa, kakak beradik, mereka datang, kemudian orang tuanya melihat kondisi. Ya memang namanya ruang bekas klinik, hanya kurang lebih ukuran 3x4 meter, kita jelitikan tempat bimbingan belajar. Bangku saat itu, bangku saya beli di Balubur. Balubur, tempat-tempat ribuan saya masih ingat. Jaman bahola ya, kalau melihat sekarang Balubur. Kemudian meja, meja tamu saya yang buat sendiri. Kemudian ada kursi-kursi yang masih kursi kayu. Terkadang siswa kalau lagi duduk, goyang sedikit kejepit pak. Kayaknya sangat memprihatinkan. Nah kita kembali ke cerita orang tua itu, mereka merasa kecewa dengan kondisi yang ada. Saya bilang, kebetulan pada hari pertama, istri saya sakit. Jadi pas launching pertama itu, saya dan dibantu sama teman saya. Dia bilang, wah ini tempat belajar atau tempat apa? Ya saya jelaskan bahwa ini memang tempat belajar. Dan memang kondisinya seperti ini dan kita menggunakan sistem privat. Privat jadi artinya bukan dalam kelas yang sangat luas, kayak di sekolah-sekolah. Nah saya bilang, Bapak coba dulu dalam seminggu, silahkan Bapak serahkan putra putri Bapak kepada kami. Kalau Bapak misalnya kecewa dan sebagainya, tidak usah datang lagi ke sini. Nah saya ucapkan itu secara spontan. Secara spontan, setelah orang tuanya pergi, mikir nih gimana caranya supaya anak itu betah. Yang penting pada saat itu saya berpikir, bagaimana caranya anak itu betah. Ya akhirnya apa? Namanya anak-anak, kasih permen, sengaja beli bala-bala. Sudah makan, eh sudah belajar, siap makan dulu, makan. Sehingga betah si anak, betah dan otomatis kenyamanan. Kenyamanan anak di tempat itu, di tempat kami, itu juga memberikan motivasi untuk mau belajar. Nah itu berlanjut, sehingga jadi hal yang biasa pada saat awal-awal bahwa bimbingan belajar tridaya itu suka ada ya servis makanan lah, makanan kecil. Itu zaman-zaman awal kita dulu. Paling tidak ada air, air mineral dan seterusnya. Nah banyak hal yang kita terapkan dalam metode pelajaran ya, kita ambil dari masa-masa kuliah saya, ya masa kuliah kami. Karena kami ini kuliah di pendidikan luar biasa. Mungkin Bapak Ibu tahu pendidikan luar biasa itu pendidikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran, kita tidak melihat hanya satu sisi. Kita harus juga melihat banyak sisi lain dari individu atau siswa itu. Itu banyak kami terapkan di situ. Sehingga model pembelajaran kita ada istilahnya dengan sistem pendekatan individu. Terus terang itu kita ambil dari mata kuliah yang pernah kami dapatkan, kita terapkan di bimbingan belajar tridaya. Karena apa? Karena bahwa setiap siswa atau setiap individu itu berbeda. Individu berbeda, baik itu kebutuhan, kemampuan, maupun karakteristik yang lainnya. Nah, sehingga walaupun misalnya dalam satu kelas ada tiga siswa atau lima siswa tetap layanannya kita tidak akan samakan. Sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan potensi anak masing-masing. Sehingga kalau kita lihat tadi yang dibahas sama Bapak, itu namanya gaya belajar Pak. Gaya belajar visual, auditeori, auditif dan kinestetik. Artinya bahwa setiap anak itu dalam proses belajar itu tidak akan sama. Ada yang sukanya dengan mendengar, dia akan lebih masuk, lebih menerap. Ada juga yang dengan melihat, dengan gambar dan sebagainya, ada juga dengan rasa tadi. Ya, atau dengan gerakan dengan psikomotorik. Nah, itu yang kita manfaatkan, apa yang kita dapatkan dari mata kuliah. Sehingga Alhamdulillah, kita mampu berkembang dengan baik. Ini, terutama pada saat tahun 98, pada masa krisis moneter. Alhamdulillah kalau Bimbal itu tidak kena dampaknya Pak. Mulai kita ada sistem daftar tunggu. Nah, itu dia daftar tunggu, karena kita tempat terbatas. Sehingga ada daftar 100 orang siswa yang pengen masuk. Ya, tetapi Masya Allah harus nunggu dulu. Nah, ini akhirnya di ini sama Bimbal lain, Pak. Dilihat sama Bimbal lain, Bimbal lain membuka SD. Ya, saya katakan bahwa kita itu pertama kali membuka Bimbal itu Bimbal SD. Tidak seperti Bimbal-Bimbal yang lain. Ya, di mana mereka itu pertama itu selalu membuka SMA. Kalau dulu bukan Bimbal, namanya bimbingan tes. Artinya siswa-siswa SMA kelas 3 yang akan masuk ke perguruan tinggi. Kita justru dari SD. Paling tidak kita pertama ya, Bimbal SD pertama di Bandung mungkin di Indonesia. Kalau yang sebelumnya-sebelumnya itu rata-rata Bimbalnya Bimbal SMA atau bimbingan tes khusus untuk tes perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, akhirnya kita bergerak dari Bimbal SD, SMP, kemudian SMA. Dan mereka pun bergerak dari SMA, buka Bimbal SMP, dan SD. Dan akhirnya kita sama semua. Hanya mungkin pendekatannya yang berbeda. Ya, kalau kita dengan sisi pendekatan individu. Nah, seiring dengan pergambangan waktu, kemudian kami pun berkembang. Tidak hanya unit pembimbingan belajar Tridaya, kami juga membuka pendidikan formal. Mulai dari PG, TK, SD, Tridaya, di Cimahi. Kemudian kita juga ada les privat Tridaya, Tridaya Education, Tridaya Innovative, Batik. Batik itu bukan belajar Batik, Pak. Sikatan dari bahasa matematik. Jadi, kursus matematik, di mana pendekatannya pendekatan realistis. Artinya, supaya anak itu tidak takut dengan matematik. Jadi, pendekatannya pendekatan tidak langsung. Dengan contoh, dengan aplikasi, dan sebagainya. Itu Batik. Kemudian ada Tridaya Online sudah, Tridaya Education. Itu yang sampai sekarang, ya Alhamdulillah kita syukuri ya keberadaan kami di sini. Mudah-mudahan juga ke depan bisa semakin berkembang lagi. Itu saja mungkin sedikit sejarah tentang Tridaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diceritakan ini, Pak, tentang keterlibatan mulai terlibat dengan ribanya itu seperti apa gitu. Kemudian ada, Pak, itu saya mungkin diceritakan lebih detail. Kenapa bisa terlibat dengan riba, kemudian motivasi untuk terbebas itu seperti apa. Kemudian cara untuk bangkitnya seperti apa gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, kata Bapak, kamu saja katanya. Tahu katanya perempuan yang bagian ngelola keuangan ya, Pak, ya. Awalnya kita ini karena ada petawaran, sebenarnya tawaran pada saat itu kan kita memang ini kontraktor ya, Pak, ya. Jadi dari kontra ke kontra. Nah, ada satu lokasi pada saat itu kita ingin membuka cabang. Nah, ada satu lokasi di jalan Buah Batu lah ya, saya sebutkan. Di sana ditulis kontrak strip jual. Itu kondisinya sangat memprihatinkan gitu ya. Sangat memprihatinkan. Nah, kebetulan juga saya berbarengan sama karyawan saya yang saat ini ada di belakang bareng sama saya ya. Sekarang sudah beralih, bukan jadi karyawan lagi tapi jadi pengusaha ya. Nah, itu cita-cita saya memang saya pengen karyawan di usia tertentu, jangan jadi karyawan terus gitu ya. Alhamdulillah sudah ada yang satu-satu mengikuti jejak. Nah, karena berpikir kalau itu kita kontrak setahun atau dua tahun, biaya yang keluar cukup banyak gitu. Karena harus diberes, karena itu kondisinya kayak gudang lah ya. Jadi kondisinya itu udah kayak gudang, karena yang bekas bengkel mobil oli dan sebagainya masih ada lah gitu ya. Jadi kurang ini. Nah, kalau beli berapa ya ini? Ditanya, oh beli sekian, gimana caranya ya? Nah, kebetulan karyawan juga punya sepupu yang di bank tertentu. Dia bagian kredit. Udah aja bu, gak apa-apa kredit aja. Kredit aja, nanti gini-gini. Nah, terlibat lah. Tapi terus terang, buat saya pada saat itu belum memahami betul apa itu riba. Yang saya persepsikan adalah riba adalah yang meminjamkan, ya rentenir. Yang meminjamkan, berarti kalau yang minjam, ya enggak dong gitu ya. Yang meminjamkan ya gitu ya. Itu persepsi ya, saya kurang banyak membaca-baca ya. Lagian, yang namanya hutang, saya secara pribadi memang takut ya. Artinya, sama orang tua pun pernah pada saat dulu ya ngebangun TK, itu sampai minjam ke tabungannya mama. Mama bilang, pakai aja tabungan mama. Aduh ma, dibayar tujuh bulan ya, sebulannya segini. Saking takutnya ya. Jadi, memang apa namanya, sampai wawancara dan sebagainya ke bank pun, kita beranggapan bahwa ini harus segera lunas gitu ya. Jadi, tapi, apa namanya, jadi ketagihan. Jadi, ada ruko lain, ya. Ini lagi, ada ruko lagi gitu ya. Nah, akhirnya kedisiplinan pada diri sendiri menyatakan, wah ini enggak boleh keenakan, sampai kartu kredit segala macam. Kalau sekarang, Alhamdulillah, di dompet sudah tidak ada kartu kredit, sampai boleh dibilang orang yang tidak modern mungkin ya. Karena, karena ke bank, eh kalau ke hotel itu pas yang ditanyakan, depositnya kartu kredit ya. Nah, ini, Alhamdulillah, membatasi diri sendiri di usia kepala lima, kita sudah enggak boleh gitu ya. Kalau enggak, waktu itu saya terus terang, saya yang paling berani untuk melakukan hal itu. Walaupun, Bapak berpikir ini, ini enggak boleh nih, ini enggak benar. Enggak, tapi kita harus, karena memang saya orang yang tipenya rada kege, gitu ya Pak ya. Ya, mungkin itu sedikit cerita dari saya. Baik, saya mau tanya dulu dikit, berkenaan yang barusan itu kan terkesan kalau, ya ketika ibu bapak ingin bebas dari reba itu ya, saya pengen bebas aja, gitu. Tapi, kalau biasa dengar cerita dari yang mata-mata dari reba, biasanya itu motivasi untuk bebas dari reba itu beragam, Pak Bu. Biasanya mereka harus bertemu dulu dengan, misalnya, kebangkrutan, harus jatuh dulu, gitu. Nah, kalau ibu bapak dulu, motivasi kuatnya kayak gimana untuk bebas dari reba? Ada motivasi yang kuat enggak, gitu? Bisa diupak-upak yang mati. Kami masih banyak belajar tentang reba, bahkan pada saat itu memang belum tahu ya, reba seperti apa, seperti yang pernah diceritakan oleh ibu. Tapi yang jelas adalah masalah kedisiplinan, gitu. Masalah kedisiplinan bahwa, kalau kita punya hutang ya bayar hutang dengan baik. Kalau tidak, kita enggak butuh, ya, enggak butuh sesuatu, karena harus berhutang, kita enggak mau. Ya, sebetulnya ya, apa yang kita punya ya, ya kita manfaatkan, kita gunakan seperti itu. Dan yang kedua adalah kita punya target. Target kita di usia sekian, kita harus bebas hutang. Itu saja sih. Jadi, karena terus terang, kita, mohon maaf, memang enggak tahu tentang ilmu reba, seperti apa, dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan diundangnya ke sini ya, kita akhirnya semakin banyak tahu tentang reba. Oh, ternyata, masa lalu ya seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan Allah mau mengampuni. Itu saja mungkin. Yang jelas, kedisiplinan dan kita punya target. Alhamdulillah, belum, apa namanya, belum merusakan, harus, kayak gimana dulu gitu ya. Alhamdulillah. Jadi, sebenarnya, lancar-lancar aja Pak ya, berarti ya. Kalau tadi, di sesi pertama, itu kan Pak Haji Sulwan, membahas tentang, customer satisfaction gitu ya. Nah, kira-kira, di bisnis, bimbel teridaya ini, Bapak Ibu menerapkan, customer satisfaction, seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, kita ini, kalau dilihat memang secara, menyambung tadi masalah riba, kita sebenarnya, permasalahan sih selalu, selalu pasti ada gitu ya. Tapi untuk sampai kita harus, menjual semua aset, dan apa, kita, kita, belum ya. Ya, kita, kita selalu, selalu memohon kepada Allah, karena, ini amanah, yang memang Allah, titipkan segitu banyaknya karyawan. Jadi, terkadang kita masih, memikir, ini, kalau terjadi apa-apa, aset mana nih, yang harus kita, jual ya. Artinya, jangan sampai karyawan, kena imbasnya. Dan itu selalu, selalu kita terapkan ya. Saya ingat, dalam Al-Quran, mengatakan bahwa, manusia itu ya, harus berusaha, karena nasib seseorang itu, tidak akan, berubah oleh, karena, karena dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita di sini ada mungkin, beberapa kiat, yang memang, kiat ini, dalam artian, kalau, ini semua pada pengusaha, yang namanya, jujur, tanggung jawab, kerja keras, rela berkorban, dan sebagainya, itu pasti, pasti adalah. Nah, yang tadi diingatkan oleh, pembicara sebelumnya, ya, mengenai pelayanan. Ini kita selalu, selalu terapkan di, di lembaga kita, bahwa, karena kita bergerak di bidang jasa, pelayanan prima itu adalah, yang nomor satu. Jadi, sampai saya ingat, ya mungkin, kadang Allah memberikan rejeki itu, yang tidak disangka-sangka. Anak, bayar ke kita itu, seminggu tiga kali. Tapi kebetulan, kemampuan anak itu kan beda-beda. Ada anak itu ya, kalau bahasa sekarang, kayak saya asuk kencang poho, gitu. Nah, yaudah, kamu lima kali aja masuknya, bayarnya tidak apa-apa tiga kali. Tapi, tanpa disadari, saya lalu berpikir, kayaknya Allah itu, ngasih rejeki, mungkin dari yang lain, gitu. Jadi, makin terus, siswa bertambah, tanpa iklan, gitu ya. Jadi, memang banyaknya dari mulut ke mulut, gitu ya. Nah, jadi, apa yang kita berikan, ya memang, apa namanya, dengan, ibaratnya ridho, ya, ayo silahkan, gitu ya, sampai tadi Bapak cerita, ada bala-bala, ada bala, sampai saat ini kita pertahankan, adanya sistem poin reward, gitu ya, buat anak-anak. Itu, mungkin sekarang, udah gak, anak-anak udah modern, gak suka bala-bala. Jadi, merchant-merchant, gitu ya. Tapi, pelayanan prima ini, kita selalu terapkan pada karyawan, gitu ya. Jadi, pelanggan mempunyai harapan, seperti apa? Nah, kita harus melebihi harapan tadi, saya ingat tadi, kata-kata Bapak, bahwa, memberikan service itu, yang memang betul-betul, maksimal, ya, pelayanan. sampai hal-hal yang kecil pun kita perhatikan, gitu ya. Nah, mungkin, selain itu juga, yang tadi, hal-hal yang kecil, atau hal-hal yang detail, kita selalu cerewet, ya. Jadi, dengan sistem pendekatan individu, si A mungkin belajarnya berbeda dengan si B, gitu ya. Si B berbeda belajarnya dengan si C, ya, kita perhatikan satu per satu, gitu ya. Sampai, kadang kita pergi ke sekolah, hanya untuk menanyakan, anak ini belajarnya gimana sih di sekolah? Apa yang jadi masalah? Kita sebagai partner dari orang tua, yang membantu anak dalam belajar, kita perlu masukkan, Sampai, seperti itu. Hal detail juga kita lakukan di, di kantor, di mana hal-hal yang kecil selalu diperhatikan. Dan yang terpenting, supaya tidak terjerat riba juga, mungkin ya, ini ke depannya, selalu kita, apa, dalam pengelolaan keuangan, memang, harus disiplin, gitu ya. Jadi, kalau ini bukan hak kita, ya, ya bukan, ini adalah hak karyawan. Ya, apa, ya kita terim ini hak karyawan. Apalagi kalau, pemasukan yang namanya, kita kan, nggak punya gaji ya, kita pemasukannya berdasarkan proyek, atau berdasarkan customer, itu kalau kita tidak pandai-pandainya mengelola keuangan, ya pasti akan terjerat dengan, pinjaman-pinjaman, begitu ya. Nah, ini, yang akhirnya, banyak pos-pos, oh, ini nggak boleh, gitu ya. Sampai, pada saat itu, belum modern lah ya, masih beberapa, satu-dua unit, pada saat itu, kita, bayaran anak-anak pun bulanan. Jadi, sampai, ditabung, tanggal satu, ada, ada dana, pergi ke bank, ini untuk gaji guru. Pergi lagi ke bank, sampai tanggal 20-an, itu untuk gaji karyawan. Buat kitanya mana? Nggak apa-apa, yang penting tukar ya, wan dulu. Sampai, sampai harus seperti itu, gitu ya. Jadi, kalau memang kita haknya cuma 5%, hanya 10%, ya itulah hak kita, gitu. Jadi, aset juga begitu. Ini adalah aset, aset lembaga, bukan punya kita. Jadi, selalu memisahkan mana aset, pribadi dan aset ini. Kemudian, apa, dan, fokus pada apa yang, yang ingin dicapai, mungkin semua sama lah ya, apa, tidak bercabang. Jadi, sehingga, Bapak waktu itu pernah jadi PNS, harus keluar, gitu ya, karena memang mau fokus, gitu ya. Dan, memanfaatkan peluang dan berinovasi. Yang tadi, kita punya 8 unit bisnis, itu sebenarnya datang dari peluang. 70% anak-anak di Bimbel, itu kesulitan di matematik. Loh, kenapa nggak kita bikin kursus matematik ya? Akhirnya, kita berinovasi, dan membuat unit-unit usaha baru, yang melengkapi. Jadi, peluang itu ada, apalagi sekarang kalau kita lihat, semua serba online ya, dan, pembelanjaan lewat online. Wah, nanti lama-lama belajar lewat online nih, ini udah kepikir, gitu ya. Terus, apa-apa gojek ya. Wah, nanti belajar juga bisa lewat, aplikasi seperti ini, gitu ya. Ini juga sedang dipikirkan. Artinya, peluang itu ada, karena sesuai dengan tuntutan zaman, dan terus berinovasi, gitu ya. Kemudian, satu hal, jangan merasa puas, karena, kita memang, di dunia ini, memang tugasnya untuk, untuk terus berusaha, dari, dari satu aktivitas, selesai satu aktivitas yang lain, kita harus beranjak pada aktivitas yang lain, ya. Nah, apa yang sudah, kita rasakan, Alhamdulillahnya, kita berpikir, oh ya, Allah menakdirkan kita, berarti, ya untuk, untuk bapak-bapak semua, ibu-ibu semua di sini juga, Alhamdulillah, kita ada tangan di atas ya, daripada tangan di bawah, begitu ya. Nah, kemudian juga kita, bisa membantu pemerintah, untuk membuka lapangan kerja, walaupun, tidak hanya karyawan tetap, ada karyawan honorer, ada karyawan associate, ada freelance, apalagi untuk anak-anak sekarang, mereka lebih senang freelance gitu ya, jadi memang jumlah karyawan kita, 600 itu, angkanya, enggak semua tetap pak, kalau semua tetap, wah, enggak sanggup juga tuh ya, untuk ngegajinya gitu ya, jadi ada freelance, dan segala macam, dan ternyata anak-anak sekarang, ah cukup saya, dua hari aja, selebihnya saya mau S2, belajar, atau dia, pekerjaan yang lain, jadi kecenderungan seperti itu sekarang ini ya, kemudian, kita bisa melakukan ibadah yang, ya kita tahu yang namanya, berjakat, dia berhaji, berumrah, ya ataupun kita, apa, mengerjakan, apa, kewajiban-kewajiban kita, dengan adanya, apa, dana yang Allah berikan, ini mempermudah, kemudian, lebih mendekatkan diri kepada Allah, kenapa? permasalahan banyak, gitu ya, pastilah, bapak-bapak disini, dengan masalah karyawan itu, ah, kayaknya pusing banget ya, nggak tahu kalau supplier, supplier yang membuat masalah, begitu ya, ataupun misalnya, yang, bagiannya itu juga ya, tapi paling nggak, kalau kita ngerasakan, ya kita segitiga ya, antara kita, karyawan, dan, orang tua atau customer, pasti itu, permasalahan ada, dan kita selalu mengingatkan, apa, dengan ayat ini, saya paling suka, ya, maksudnya, Pak Inama Husri Husro, Inama Husri Husro, dan seterusnya, karena memang, saat ada kesulitan, pasti disitu Allah memberikan kemudahan, nah disinilah yang saya berpikir, apa ya, ya jadi keimanan, dan saya, lebih yakin, oh Allah itu ada, Allah itu ada, betul-betul Allah ada di sisi kita, semua ini adalah, titipan Allah yang memang, memang harus kita jaga, dan ini mudah-mudahan, lembaga ini yang kita, apa, emban, amanah ini bisa menjadikan, ladang ibadah kita, ya, kemudian, tidak lupa dengan selalu bersyukur, berdoa, ya kita, ya, hal yang wajar lah, kalau kita misalnya mengumrohkan karyawan, dengan beberapa program, kemudian program charity juga ya, atau CSR, ya, kemudian, ada kurban, lalu membangun, masjid, dan sebagainya, itu adalah, rasa syukur kita, pada Allah yang telah memberikan, nikmatnya yang luar biasa, gitu ya, karena, itu titipan, yang saat meninggal, kita tidak, tidak bawa apa-apa, yang akan menjadi, mudah-mudahan menjadi, amal-amal soleh, tapi yang jelas, bapak-bapak di sini, ibu-ibu, bapak di sini, memberikan, apa, la riba ini, memberikan inspirasi yang besar sekali, buat saya, dan mudah-mudahan, dengan, apa ya, dengan, apa, kita mengetahui, komunitas ini, bisa menambah, keimanan, dan ketakuan kita, itu saja, mungkin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Masya Allah, super sekali, sebenarnya, cerita dari, Bapak Uge, dan Ibu Ida ini, dalam, membengar, bisnis bimbel teridayahnya, saya juga, dulu pernah, sempat, pengen, punya bisnis, di bidang pendidikan, Pak Abu, karena, untuk menciptakan, sebuah generasi itu, memang, salah satunya, adalah lewat pendidikan, gitu, tapi insya Allah, mungkin, nanti di depan, saya akan, bisa mencapai, cita-cita itu, insya Allah, nah, ini mungkin, kurang lengkap, rasanya, kalau tidak ada, diskusi, ya, mungkin, diantara Bapak Ibu juga, masih ada yang penasaran, gitu ya, tentang, perjalanan, bisnis, Bapak Uge, dan Ibu Ida, untuk itu, kami persilahkan, kepada Bapak Ibu, yang ingin, memberi pertanyaan, terima kasih, Pak Ugi, Pak Ugi ya, dan Bu Ida, inspiratif, ceritanya, tapi, kalau, Bapak dan Ibu ini, sungguh beruntung, sebetulnya, tanpa di uji, sama Allah, tiba-tiba, utang, utang, makudubur-burur, weh, tidak ada, ini, luar biasa, karena, 99%, barangkali, kalau, orang, anggota, laribah ini, semuanya, di uji dulu, Pak, dan meninggalkan, ribah itu, karena takut, bukan, tidak mau, terpaksa, meninggalkan, kartu kredit, aduh, siun, ya, kalau, berewek, gitu ya, bukan, tidak butuh, kalau saya, mendengar tadi, cerita bapak dan ibu, seperti, tidak ada, cobaan, gitu, dari Allah, harus bebas ribah, jatuh dulu, ah, ya mah, yang munahan utang, weh, tegaduh ribah, gitu, ngalir, nah, barangkali, yang, kalau di, anggota laribah, itu semuanya, motivasinya adalah, semuanya, karena Allah, maksudnya, karena Allah, itu begini, kalau saya, tidak minum, minuman keras, karena tidak suka, saya tidak punya pahala, tapi kalau saya yakin, bahwa, itu haram, dan saya bisa menghindar, dari apapun itu, saya baru punya pahala, nah ini, Bapak ini, karena, dari tadi, saya dengar, saya itu takut riba, maka segera dilunasi, ke bank, dan tidak punya berhubungan, dengan, bank, tapi Bapak ini, diuntungkan sama Allah saja, gitu, jadi tidak ada, nah, apalagi, Bapak dan Ibu ini, tadi, ya semua juga, ini Ibu, tidak tahu riba semuanya, dulu mah, enak-enakan aja, gitu, kena riba, malah, kalau tidak pakai riba, aduh, asa, lain orang modern, gitu, hantamnya riba, nah, baru, masuklah riba, wuh, kaget, itu ngeriba, semuanya, yang jual aset, yang penting, semua utang, ke bank, bayar, apapun, keadaannya, jadi ada motivasi, saya tadi, masuk ke rapat, SDL, atau apa, di kantor, Haji Aan itu, ber, semangat-semangat, itu bukan untung, ikan baik, orang menggis, karena Allah, dagang teh, saking motivasinya, karena Allah, jadi tidak ada lagi, istilah, apakah itu untung, rugi, dagang, syirkah, niat ngeri, kurang-kurangnya, untung, semoga pahala, bisnisku, ibadahku, nah, nah, ini berangkali, bukan kekurangan, bahasa NLP itu, to be improved, harus berangkali, bapak dan ibu sekarang, karena sudah ada di lariba, ini, motivasinya itu, saya takut riba, makanya riba semuanya, saya hilangkan, jadi bukan, ah, dah terbut, ah, duka, seolah riba, jadi mengalir saja, maksud saya, supaya jadi, pencerahan kepada kita semua, karena yang di kita ini, semuanya, yang tadinya, bergelimang riba, itu kita akui, semuanya bergelimang riba, walaupun saya, bukan pengusaha, pegawai, tetap saja bergelimang riba, bergelimang riba, minimal, punya kartu kredit, menibangga, kartu kredit, ayah lima, ayah genap, ditemong-temong, baru tahu riba, diguntingan semua, ada kesulitan, sekarang beberapa trepel, apa, diperlukan kartu kredit, untuk jaminan, itu hampir semua, sehingga, sehingga saya memilih, aduh, itu bukan di kartu kredit, tidak ada lagi jaminan, padahal ada tabungan, Pak, Alhamdulillah, jadi intinya, intinya, sekarang, sekarang, mudah-mudahan, Bapak dan Ibu, kita bergabung, di lari, karena, Bapak dan Ibu, bersih, tidak dosa, Pak, karena, orang yang tidak tahu, tidak berdosa, Pak, nah, sekarang, di kita, di lari, Pak, kalau tadi, Bapak cerita dengan Ibu, itu mengalir, gitu, tanpa ada rasa takut, ke riba, gitu ya, tapi hanya karena, ada sesuatu, tidak pun punya utang, utang cepat-cepat, itu bagus, luar biasa itu, dan ini, di lari, riba juga, sudah dicoba itu, sing-sian, kena utang, sing-sian, kena utang, sehingga apapun, dijualan, gitu ya, Bapak Ibu, tanpa ngejualan, utang lunas, yang tinggal sekarang, barangkali motivasinya adalah, bahwa, meninggalkan riba itu adalah, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, bahkan, satu-satunya, apa, yang disuruh, diperangi, sama Rasulullah itu adalah, saya kira itu Pak, jadi, mungkin sekarang, Bapak dan Ibu, jadi anggota lari, barangkali terhormat, jadi, bisa ditingkatkan motivasinya, terima kasih, boleh ditangkapi Pak, Pak, ujian itu kan, tidak hanya masalah, utang, pihutang Pak ya, ya, boleh dibilang, karena, kenapa sih, kalau Bapak, kelihatannya mulus-mulus saja, ya untuk masalah, yang itu, mungkin mulus, tapi masa yang lain, pasti ada Pak ujian, jadi, kebetulan, tidak kami ceritakan, Pak ujian-ujian apa saja, yang pernah kami hadapi, ini kan, karena berkaitan dengan masalah riba, ya betul, Alhamdulillah, justru, saya, begitu bersemangat, mau ke sini Pak, karena memang, ya bukan kita, gimana ya, Alhamdulillah, betul Pak, betul sama sekali, kita gak tahu, ya, gak tahu bahwa, tadi yang dikatakan sama Ibu tadi, bahwa riba itu, yang hubungannya dengan rentenir, yang lain-lain, seperti itu, ya ternyata, seperti ini, ya semakin tahu ke sini, dan Alhamdulillah, kita tahu, dan kita sudah, sudah bebas hutang, gitu Pak, jadi, kalau kita misalnya, tahu, dan masih punya hutang, ya mungkin, sama dengan yang lain, ya, hari ini juga, kalau misalkan, saya punya kartu kredit Pak, Alhamdulillah, saya baru sekali, kartu kredit, ternyata, dipikir-pikir, ya ngutang deh, ngutang deh, ya, hanya dipakai sekali Pak, saya pernah punya kartu kredit, dan sampai, udah tahun, 10 tahun yang lalu itu, ya, dan untuk, seperti itulah, ya mungkin sama, kalau misalnya, saya tahu, dan saya punya hutang, ya saat ini juga, ya saat itu juga, mungkin saya akan, sama seperti Bapak, insya Allah, dan saya tahu, dan saya sekarang memang, sudah Alhamdulillah, bebas hutang, ya seperti, tapi yang paling tidak, kita tahu bahwa, apa yang kita lakukan, pada masa-masa lalu, ya, ya seperti itu, ya, ya mudah-mudahan, Allah mengampunilah, insya Allah, Allah mau mengampun, ya itu aja Pak ya, mohon maaf nih, mungkin dari, yang lain ada, yang ingin, bertanya silahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Darwan Syah Pak, perjalanan usaha Bapak ini, sangat inspiratif, bagi teman-teman, dan bagi saya sendiri, pribadi, cukup menarik Pak, perjalanan bisnis Bapak, bisnis Bapak, bukan profit-oriented, kalau saya lihat dari ini, dia sifatnya servis Pak ya, melayanin, dan dari, usaha Bapak, men-service orang, Bapak dapat jasa, ya kan Pak, ini cukup menarik Pak, perjalanan bisnis Bapak, Bapak mengelola, dengan sangat, telaten, dari nol, perjalanan bisnis Bapak, sampai berkembang, begitu pesat, saya lihat dari, gambar-gambar di, itu Pak, Bapak sekarang, sudah mempunyai, beberapa gedung, yang saya lihat, cukup, sukses Pak ya, dengan karyawan 600, even dia, karyawan tetap, ataupun, karyawan freelance, atau, yang sifatnya, tidak tetap gitu ya Pak ya, saya ingin tahu, Bapak ini kan, tidak terlibat dengan, boleh dikatakan, pinjam-pinjam terhadap bank, ini luar biasa Pak, pengelolaannya, dan, orang yang terlibat, di dalamnya, cukup, pinter, dalam mengelola, atau meminit, baik administrasi, maupun pekuangan, ya Pak, karena Bapak, menggaji karyawan, sampai 600 orang sekian, 600 lebih, itu, dari segi, karyawan, belum lagi, alat-alat, yang Bapak pakai, itu juga, butuh biaya Pak, Nah, Bapak, tidak, pernah, melakukan, punya kartu kredit, atau mungkin, sekali, dan, anti kayaknya, ya Pak ya, Ibu ya, dalam bisnis, itu jarang sekali, orang yang tidak terlibat bank, dalam hal pinjam-minjam, apalagi, dalam hal pengelolaan gedung, atau pembelian suatu gedung, atau alat, gitu Pak, yang kita gunakan untuk, bisnis kita, ya Pak ya, saya yakin, banyak bank yang menyerbu Bapak, untuk memberi pinjaman, saya yakin sekali Pak, dan, mungkin Bapak tidak tertarik, karena, Bapak, mungkin agak, ini dengan masalah, hutang-piutang gitu, sangat, menjaga gitu, agar tidak terlibat, hutang-piutang, nah, maaf Pak, ini sedangkan di, negara, satu negara tertentu, saya katakan Amerika lah, itu orang, kalau tidak, punya kartu kredit, itu tidak berprestasi Pak, jadi semakin banyak, Bapak punya kartu kredit, atau minjam ke pemerintah, itu kepercayaan pemerintah, lebih tinggi, nah Bapak tidak, justru menghilangkan, meng, apa, menghindari, ya Pak ya, nah yang saya tanyakan, bagaimana, cara Bapak, mengelola keuangan, maupun administrasi, dalam membangun, bisnis Bapak ini, karena tidak gampang Pak, kalau Bapak, tidak minjam uang, atau pengelolaannya, yang, yang, sangat, amatiran gitu, ini cukup profesional Pak, nah bagaimana, cara Bapak, mengelola bisnis ini, dan, memanage karyawan, sehingga, bisnis Bapak ini, benar-benar, sukses, kalau saya, sekarang ini, boleh dikatakan, sukses, Bapak sudah punya, 8, unit bisnis, yang terpisah Pak, nah, ya itu, pertanyaan saya itu, bagaimana, cara Bapak, mengelolanya, sehingga, sampai sekarang, Bapak tidak terlibat, utang-piutang, atau istilahnya, laribay ya Pak ya, nah, laribay itu, bagaimana Pak, boleh ceritakan sedikit Pak, pada kami, supaya kami bisa, menimba ilmu, dari Bapak, tidak terlibat, oleh utang-piutang ini, terima kasih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, baik, terima kasih Pak, pertanyaannya, jadi, panasaran ya Pak ya, ini saya diserahkan, ya itu tadi Pak, Menteri Keuangannya, ada di saya mungkin Pak, jadi, langsung diserahkan, tadi yang sedikit saya ulas Pak, ya, salah satu, apa namanya, kita, bahwa, kiat-kiat adalah, kedisiplinan kita dalam mengelola, apa, keuangan, jadi, kita punya strategi, dalam untuk menarik, menarik, apa, investasi, dari, mereka ya, nah ini asalnya, apa, pembayarannya, bulanan Pak, jadi memang, kayak uang sekolah, itu pun, tanggal 1 sampai tanggal 10, artinya, mereka, bayar dulu, baru, baru belajar, nah ini pertanyaan juga, ini pertanyaan saya sekarang, berarti saya yang punya utang, sama orang tua kan, gitu, ya, kita utang jasa, sama mereka, sampai ada pembayaran, per tahun Pak, jadi, bayar per tahun, itu dapat potongan harga, nah, sehingga, si dana itu, kita bisa simpan, gitu ya, dan kita bisa, bayarkan dulu, untuk kontrakan, karena, sebenarnya, ini dari 26, ini Pak, kita hanya ada 8, yang unit sendiri, yang lainnya, kita kontraktor Pak, sebenarnya, jadi terlihatnya, banyak, padahal sebenarnya, kita kontraktor, hanya ada beberapa unit, yang kita miliki, ruko dan rumah, dan mungkin, yang paling besar itu, yang tadi, sekolah, dan sekolah pun, sudah kita hibahkan, ke nama yayasan, gitu, jadi memang, kalau terjadi apa-apa dengan kita, ini untuk, generasi berikutnya, akan cenderung lebih aman, jadi, sudah atas nama yayasan, kemudian, bagaimana, memang, awalnya kan, kita tadi sudah cerita, sebenarnya, kita pernah terlibat, dengan riba, artinya, beli ruko, tapi kita 3 tahun, tidak mau lama-lama, beri ruko yang ini, 3 tahun, beri ruko yang ini, 5 tahun, waduh, sudah beli, mesti, dibangun, tidak ada lagi dananya, ada istilah tajong, ya, tahu gak istilah tajong, orang lari banget, gak tahu ya, artinya, dia mesti ada sisa, hutang, berapa bulan lagi, itu ditajong, gitu ya, jadi ambil lagi, itu istilahnya ditajong, itu pernah Pak, sehingga, oh ya, top up, istilah premannya, ditajong, gitu ya Pak, nah, tapi setelah itu, kita, karena memang, gak enak ya Pak, yang nama punya hutang, gitu ya, tetap sadar, bahwa itu gak enak, yang nama berhutang, nah, mungkin yang tadi Bapak bilang, kenapa, karena kita kan pendidikan ya Pak, mungkin lebih settle, ada masanya, jadi setahun, setahun, jadi, gak akan lah, hilang tuh murid, selama setahun mah, ya jadi, kecuali kalau, bisnis yang lainnya, memang kan per hari, per bulan, gitu ya, nah kalau pendidikan ini, kecenderungan lebih settle, nah jadi, itu juga yang memperkuat, bisnis ini gitu Pak, jadi begitu, tiga tahun, ah udah cepat tiga tahun, selesai, selesai ruko yang ini, ambil ruko yang ini, ruko ini dua tahun lagi, aman, aman, udah pokoknya, lima puluh, gak boleh, ada suatu keinginan yang kuat, pada diri kita, gitu ya, dan dengan pembayarannya, sistemnya per, apa, dibayar di muka, itu akan memudahkan kita, dalam mengelola keuangan Pak, jadi itu sebenarnya, yang, kunci-kuncinya, mungkin dilihat dari jenis bisnisnya juga, gitu, mudah-mudahan puas Pak, katanya, sudah cukup Pak, berarti, oh ada lagi, berarti, untuk divisi keuangan, sebenarnya sama ibu, dipegangnya sama ibu berarti ya, gitu ya, jadi tidak melibatkan, apa namanya, kayak konsultan keuangan, atau divisi, orang lain gitu, belum memang sih sama ibu ya, oke, luar biasa, ini mah sekedar tambahan aja ya, Nabi S.A.W. waliwasan bersabatnya begini, bu istu li utamima makarimal ahlak, bahwa aku diwitus itu, untuk menyempurnakan ahlak, bahwa, berbuat baik, kepada ibu bapak, itu sudah biasa, ya, kemudian menolong orang juga, mereka para sahabat, sebelum turun Islam, sudah biasa, nah, bagaimana cara menyempurnakannya, teruskan kebiasaan baik itu, tetapi tambahan sekarang, yaitu, karena Allah, biar nanti lelahnya, menjadi lilah, begitu, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini mah, dari segi bisnisnya, mungkin saya yang ingin tanya, satu pertanyaannya, apakah pernah mengalami rugi, dan tidak mengalami profit, misalkan dari beberapa cabang, semuanya rugi saja, tidak ada pemasukan, ada pemasukan cuma rugi saja, yang kedua, ini kan cabangnya banyak nih, cabangnya banyak, Pak, Bu, kapan, kapan memulai untuk cabang baru, di luar, jawaban Ibu tadi, karena ada permintaan, kadang kan, yang saya lihat, passionnya Bapak Ibu ada di sini, hobinya ada di sini, dapat uangnya ada di sini, sepertinya lengkap, sudah dunia Ibu sama Bapak saja di sini, jadi bagaimana caranya, ini ada peluang, selain peluang gitu ya, selain peluang, apa yang memotivasi Bapak Ibu, untuk buka cabang lagi, buka cabang lagi, buka cabang lagi, itu saja sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jubir, sebenarnya sama pendapatnya, apakah pernah mengalami rugi, kategori rugi itu rugi apa ya, bisa ada rugi waktu, sebenarnya ya, rugi yang, kayak sekarang ini, kalau 26 cabang, apakah ada yang merugi? ya pasti ada, tapi karena kita sistemnya, keuangannya dipusatkan, jadi, apa ya, tidak terasa lah, yang penting, satu tadi, kewajiban kita terhadap karyawan, itu terpenuhi, jadi satu, sampai pernah waktu itu, kita ada perubahan, dalam artian, saya sudah, kita berdua sudah mulai regenerasi, ke keponakan ya, nah ini, pernah telat, pembayaran, apa, gaji, honor, honor itu selalu kita bayar, di tanggal 28, 29, 30, itu yang paling terakhir, nah, karena dia melakukan perubahan, tanpa konfirmasi sama saya, dia gaji di tanggal 1, saya marahnya minta ampun, itu gak boleh ngegaji orang, keringatnya belum, sebelum keringatnya mengering, ini kok udah kering, kerontang, baru, jadi, hal-hal yang kecil, itu pasti saya perhatikan, jadi dalam artian, hak karyawan, itu harus, harus di nomor 1 kan, nah, rugi yang sampai harus menjual-jual, aset saat ini, belum, dan mudah-mudahan, Allah selalu melindungi, untuk tidak sampai tersebut itu, tapi waspada ada, jadi kadang, kita punya cash flow, dan waspada, waduh, ini nih, kalau murid gak mencapai angka segini, ini bakalan bahaya nih, nah, langsung kita gerakan, kita punya divisi marketing, jadi kita gerakin di marketing, di marah-marin aja orang marketingnya, salah satunya, itu yang di belakang, itu mantan, divisi marketing ya, jadi, jadi kita harus bisa membaca, pola dalam setahun, di bulan apa, siswa ini harus, jumlahnya sekian, kita punya target, nah, pas bulan ini, waduh, melenceng, nah, ini kita harus cepat gerak, itu harus bikin, unit-unit usaha yang baru, yang bisa menopang ini, jadi, bimbel, kalau bimbel itu kan, anak yang datang ke rumah, ke lokasi, kok berkurang, yaudah, kita balik, kita jemput bola, gurunya, yang datang ke rumah anak, karena sekarang sekolah anak-anak, jam lima udah pulang, baru pulang, gimana dia mau bimbel ke tempat lain, gak udah keburu capek, yaudah, malam aja kita datangkan guru ke rumah, nah, jadi, itu langsung gerakan-gerakan ya, marketing kita gerakannya, gitu, jadi, jangan sampai, nurun, udah turun, baru sadar, nah, jadi sebelum menurun, kita harus udah sadar, ya, biasanya, pengusaha punya feeling yang, yang insting yang lebih tajam, itu kita gunakan lah, gitu, insting itu, nah, lalu kapan, tadi mungkin udah terjawab ya, kapan bisnis-bisnis kita mulai buka, jadi, terkadang, kita buka cabang, wah, coba, Jakarta, bagus gak peluangnya, ada sistem survei, pakai tim survei, segala macam, yaudah, coba buka, cuman, memang untuk sekarang, memang usaha, agak-agak susah-susah ya, dimana-mana sekarang, usaha itu agak-agak sulit, gitu, kalau saya lihat, makanya kita sedikit, merali ke, lari ke, usaha formal ya, jadi, kita ada TK, SD, dan insya Allah, mau bikin SMP, gitu, rencananya, gitu ya, tapi memang dengan polanya, ya memang berbeda ya, segmennya, dalam artian, kalau bimbel itu lebih luas, lebih profitnya, lebih oke, tapi kalau sekolah, ya memang seperti itu, tapi kita harus jalani, gitu, karena untuk, apa ya, untuk kelanggenan dari lembaga ini, jadi lembaga ini, walaupun bagaimana, tetap harus, harus bertahan, gitu, plus, cukup kan Sani, cukup oke, oke mungkin ada lagi, dari bapak-bapak di kubur, salah sana, ada yang ingin, di diskusikan pak, atau mungkin dari ibu, 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 oke kalau gitu, saya aja yang tanya, saya punya dua pertanyaan pak, yang pertama, bagaimana cara, menjaga, kualitas pendidik, karena kan, ibu tadi, katakanlah punya tenaga pendidik, itu banyak sampai ratusan, nah itu kan sedangkan, masing-masing, kualitas pendidik, itu kan berbeda-beda ya, termasuk saya dulu pernah bimbel, kadang dengan guru yang ini, gak ngerti, dengan guru yang itu, gak mau belajar sama sekali, gitu, sama guru yang ini, tidur gitu, jadi, itu kan berbeda-beda gitu, nah itu bagaimana cara, menjaga kualitas pendidik, yang kedua, bagaimana, triknya menghadapi, kompetitor, kompetitor itu banyak ya, di bimbel seni, yang saya tahu ada, GO, gitu ya, saya dulu, waktu sebelum kuliah, di SSC, nah itu, bagaimana, triknya, apa, menghadapi, kompetitor gitu, terima kasih, ya, pertanyaan pertama, lebih ke, kualitas, pengajar ya, pendidik, di bimbel, yang jelas, itu mulai dari, mulai rekrutmen, ya, rekrutmen, kemudian ada pelatihan-pelatihan, yang secara rutin, kemudian juga ada, forum-forum diskusi, yang kita lakukan, jadi, ya, baik itu mendisikikan, masalah metode, mendiskusikan, masalah materi, dan sebagainya, itu kita lakukan secara rutin, dan yang terakhir, juga untuk menjaga, kekompakan, tim, apa, kekuatan tim, ya, dalam, dalam, dalam lembaga kita, ya, paling tidak, setahun dua kali, kita mengadakan, kegiatan, gathering, atau, apa, silaturahmi akbar, atau, biasa kita, biasanya silaturahmi akbar, di mana semua, silatnas, ya, silatnas, silatnas, kita kumpulkan, bersama-sama, itu, untuk pertanyaan kedua, menggak Ibu, ya, kalau, bagaimana, trik menghadapi kompetitor, yang namanya kompetitor, itu di kiri kanan kita, tapi itu menjadi, anugerah buat kita, sebenarnya, kompetitor, bukan musuh, tapi menjadi saing kita, bagaimana kita akan menjadi juara, kalau kita tidak punya, kompetitor, gitu ya, apa, kemarin dapat emas, perak, perunggu, ya, gimana dia bisa dapat itu, kalau dia tidak, kebareng-bareng, berkompetisi, gitu ya, jadi, silakan aja, tapi yang jelas, kita punya diferensiasi, kita punya perbedaan, gitu, dengan, ya, mungkin yang tadi sudah diungkapkan, sistem pendekatan individu, yang kita punya, itu akan membedakan, dari yang lain, gitu ya, jadi, sok oe, apa adu-adu, gitu lah, ibaratnya, dengan sama-sama, dia ngajar SD, sama-sama dia ngajar SMP, tapi kita punya, punya trik, metode yang berbeda, cara pendekatan yang berbeda, itu mungkin. Jadi, perang di value-nya berarti ya, kalau, dari harga sendiri itu, gak beda-beda jauh mungkin ya, kalau dari, dari harga, 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 kalau dihitung, relatif kita jauh, lebih murah, karena berbandingan, kita satu berbanding lima, sedangkan orang lain itu, dari kelas saja, satu banding dua puluh, satu banding tiga puluh, kan lebih efektif. Lebih murah berarti ya, lebih efektif, oke. Oke, ada lagi ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ada pertanyaan Pak, Bu, apakah di bisnis Bapak yang udah berjalan sekarang, fokus di pendidikan forma aja, atau, ada enggak, yang satu, cabang, yang, fokus ke agama gitu, maksud saya begini, kalau saya pribadi sih, ya mungkin bukan saya aja, di luaran, banyak juga yang fokus, mencari bimbel itu, kalau saya, nyarinya yang, anak bisa baca Quran, anak bisa tahfi, berapa juni, sama TSD, atau anak bisa bahasa Arab, menurut saya itu juga peluang, kalau memang belum, soalnya, persiapan anak, untuk masuk pondok-pondok yang bagus itu, salah satunya itu, apakah itu udah dilakukan, atau belum, kalau belum itu, merupakan peluang yang sangat besar juga, menurut saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selain pendidikan, umum, kita juga punya pendidikan formal, sebenarnya, namanya, SD Tridaya Tunas Bangsa, apa ya? Ya, kalau kita lihat, kembali ke memori, awal, bahwa, Tridaya itu kan, nama-nama, rada-rada, gimana gitu ya, sangat gak islami, ya, soalnya, betul, pada saat kita, apa, merintis, yang ada kepikiran kita aja, Pak, terus-terusan, kita baru-baru ini koboy, Pak, yang penting, apa yang bisa kita lakukan, kerjain aja yuk, kumahangke, seperti itu. Jadi, begitu juga dengan nama, nama Tridaya itu, kesannya kan kayak, Trisakti, ya, yang Tritrian seperti itu. Tapi saya yakin bahwa, Tridaya itu bukan Tridaya yang lain-lain, yang saya sebutkan tadi. Karena Tridaya itu adalah tiga kekuatan, tiga kekuatan kalau di dalam pendidikan itu ada, ingarso sung tulodo, ing mandia mangun karso tutwuri handayani. Ya, di Islam pun ada ya, tiga-tiga seperti itu. Nah, kembali lagi ke situ, sehingga, oke lah, kita pendidikan pendidikan umum, tapi basicnya basic Islam. Ya, seperti yang kita laksanakan di SD, di Tridaya, kita ada sholat duha, kita ada hafalan Quran, dan sebagainya. Hanya mungkin, sosialisasi dan promo tentang kita belum. Nah, untuk pendidikan-pendidikan non formal lainnya, belum pak. Ya, kita untuk bimbel, bimbel secara umum, hanya, yang jelas, insya Allah, dan saya hakul yakin, bahwa karyawan kita semua muslim. Ya, wajib, bahkan persyaratan wajib, walaupun tidak tertulis. Dan, Alhamdulillah, ini juga masukan buat kami, ya mudah-mudahan ke depan, kita bisa, buat seperti itu. Ya, terima kasih pak. Tambah. Ya, tambahan, mungkin, tadi kan, kita, apa, anteng gitu ya, di dunia pendidikan, tapi sebenarnya kita juga, coba-coba untuk dunia yang lain. Kita punya beberapa outlet, donat madu ya, gitu ya. Jadi, tujuannya sih, mau nyontek gitu ya. Jadi, kita pengen bikin, waralaba untuk dunia bisnis ya. Jadi, kayak, batik ya, les, apa, kursus matematik. Ini kalau diwaralaba ini, seperti apa ya? Oh, berarti kita harus ikut waralaba aja dulu. Jadi, kita ikut waralaba donat madu. Ada beberapa outlet donat madu yang kita dipegang juga, ada keponakan yang, lulus kuliah belum kerja, yaudah, dia di Jogja, lalu dia ada yang, di kota-kota Tanjung Sari, dan sebagainya. Jadi, intinya, kita bisa bantu orang, dan juga, kita bisa ambil ilmunya. begitu ya. Jadi, apa, asik juga, kalau ternyata bisnis, nggak hanyus di dunia pendidikan gitu ya. Makasih. Oke, ada lagi, dari Bapak atau Ibu yang, ingin didiskusikan? Lita Lukman, tidak ada? Cukup. Oh, dari Pak Haji Usman, silahkan. Ini di belakang ribut, kecik atau perwakilan sayap kiri, jenam mana? Ini disangkat tunuh, jenam mana? Padahal perhatikan. Mungkin hanya satu, pertanyaannya, memang kalau kita lihat, ada penyelenggaraan sukses, kan seperti kemarin juga, Pak Lukman sampaikan, Pak Budi Chandra, sempat sukses itu, termasuk salah satu guru saya, yang beliau memberitahukan bahwa, dalam pengusaha, dalam istilahnya, yang baik untuk berusaha itu, satu berdagang, yang tidak akan mati, kesuali kiamat, kata Pak Purdi itu, kedua, itu pendidikan, ketiga, kesehatan, seperti itu. Itu tidak akan lapuk, katanya seperti itu. Dan Alhamdulillah, Bapak sukses, yang saya ingin tanyakan, apakah ada, rencana ke depan, oh iya, Donat Madu Bu, saya sudah sering nyoba, karena dekat rumah, sihan juang ya Bu ya, semenjak satu outlet, saya tahu persis, Donat Madu, sampai sekarang outletnya, banyak di mana-mana, Alhamdulillah, dan itu enak, cukup bersaing, dengan kompetitor yang lain. Yang saya tanyakan, untuk sekolah, ini karena memang, banyak dibutuhkan untuk kita, apakah ada rencana ke depan, untuk membuat, SD-ISTE, atau SMP-IT, seperti itu, seperti saya rasakan, anak-anak saya dulu, lulusan Arahman, SD-IT Arahman, dan itu sudah jaminan, lulusan SD mereka, 3 juz, apal Quran, seperti itu, dan mungkin kompetitor lainnya, juga ada di Cimahi, itu saja mungkin, apakah ada, nanti rencana ke situ, mungkin siapa tahu, nanti cucu saya, bisa masuk ke Tridaya IT, nanti, dengan harga yang, cukup murah, mungkin seperti itu, tapi kualitas baik, demikian, makasih, Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh, ya, baik Pak, terima kasih banyak, pertanyaannya, insya Allah Pak, didoakan saja, gitu ya, kalau saya berpikir, semua, kita adalah amanah, hanya Allah lah yang, yang memberikan segala-galanya, sehingga, tadi Bapak bilang, kata sukses, sukses itu sebenarnya, apa ya, milik kita semua, begitu ya, tapi, di samping itu, juga pasti, ujian, ataupun, rintangan, pasti ada, begitu ya, nah, saya ingat, pernah, waktu, ada, sebelah Tridaya itu, yang dicimahi, kita membeli tanahnya, secara bertahap, sampai ada yang, berulang-ulang ke rumah, Bu, ini, tolong dibeli dong, rumah saya, lumayan, 1.500 meter, tolong dibeli, nanti mudah-mudahan sama Tridaya, pada saat itu, terus terang, kita gak punya uang Pak, untuk membeli, bukan gak mau, tapi gak punya uang, karena, utangnya udah banyak, pada saat itu, jadi kita gak mau ngutang lagi, nah, lalu kita bilang, Bu, Ibu tolong doakan saja, mudah-mudahan, Allah memberikan reji sama kita, supaya kita bisa, membangun, dan, dalam tempo, tempo 3 tahun, ya, Allah mengabulkan, gitu ya, ya, mungkin, ibu itu berdoa, memang dia pengennya, itu dibeli sama Tridaya, gak tau, kenapa mungkin, dia pengen dibeliin, supaya, lebih mudah, atau gimana, dan Alhamdulillah, terbeli, dan sekarang kita bangun, yang sekolah itu Pak, begitu juga lah, dengan Bapak, tolong doakan kami, kita, gak bisa, apa, muluk-muluk, atau janji-janji, tapi yang jelas, sisa hidup kita, mudah-mudahan, bisa bermanfaat, apa yang bisa kita, berikan untuk, masyarakat luas, itu saja, ya, itu saja, makasih, ada lagi, ada lagi, atau, oke, kayaknya sudah cukup, baik, dari, peparan, cerita, dan diskusi, yang barusan-barusan saja, kita, kita lakukan, Alhamdulillah, semoga kita, mendapatkan banyak ilmu, ulasan baru, dari pengalaman, Pak Ugi, dan Ibu Ida, dalam bangun, bisnis, pendidikan ya, bisnis bimbel, untuk, malam ini, kita cukupkan, disitu, aku, kuali, alhamdulillah, wa astagfirullah, wa alhamdulillah, wassalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, mungkin dari pengurus, ada yang, mau disampaikan, silahkan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, warahmatullahi, 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 kurang lebih, satu jam, seperempat, beliau tadi, berdua, tampil, pasangan suami istri, yang sama-sama, merintis, bisnisnya, dari nol, sebelum, kita berpisah, dengan beliau berdua, saya mengutip, dari satu ayat, surat ke-94, ayat 7 dan 8, suat al-inshirok, faizah farogta fansob, wa'illah robhika fargob, maka, apabila, engkau telah selesai, dari sesuatu urusan, tetaplah, bekerja keras, untuk urusan yang lain, faizah farogta fansob, wa'illah robhika fargob, dan hanya kepada, Tuhanmulah, engkau berharap, sungguh, tadi, kisah yang beliau ceritakan, itu kita bisa ambil ibrohnya, pengalamannya, pelajarannya, sungguh sangat berharga buat kita, jadi, kepada Bapak Ibu, kita doakan, untuk beliau berdua, agar terus istiqomah, berdakwah, dan jelas, agar usahanya, terus selalu terbebas dari riba, dan mungkin, sebagai bekal, penutup dari perjumpaan, kajian kita hari ini, dari tadi, sesi pertama, oleh Kang Sulwan, dan tadi, oleh Pak Sugiyarto, dan Ibu Hayrida, ada beberapa, closing statement, yang ingin disampaikan, oleh Kang Sulwan, pada intinya, kita harus selalu istiqomah, dan tetap amanah, menjadi hamba-hamba Allah, yang bertakwa, silahkan Kang Sulwan, terima kasih, supaya, ada kesimpulan, dari, pembicaraan Bapak terutama, saya mengambil beberapa hal, zaman sekarang, ada beberapa, yang perlu diperhatikan, terutama untuk para pengusaha, terutama menghadapi, dunia, yang begitu pesat sekarang, yang pertama, unggul di medan persaingan, itu jelas, yang kedua, unggul di kemampuan proses, tetap, ulah, percaya ke Allah, tapi, soal proses, soal apa, tidak diperhatikan, unggul di masa depan, dan yang terakhir, unggul di masa abadi kelak, jadi kita tidak ada artinya, hebat-hebat apapun, tanpa kita punya visi yang lebih jauh, unggul nanti di akhirat, unggul di masa abadi, jadi, apapun yang kita pelajari, apa mungkin, apa itu, surat al-fusilat, kalau tidak salah, ayat 30 dan 31, semuapun, apa, menyandar kepada Allah kembali, ya, jadi kita, boleh berbicara tentang hebatnya teknologi, boleh berbicara tentang hebatnya teori, tetapi kita selalu punya dua tujuan, unggul di masa abadi kelak, ya, dengan, terus, meningkaskan sumber daya manusia, kualitas dunia akhirat, jadi tidak cukup, kita hebat di dunia, tapi juga tetap, sebagai komunitas pengusaha, di laribah islamik Indonesia, tetap, dua hal ini perlu diperhatikan, dunia dan akhirat, dan akhirat itu jauh lebih baik, dan jauh lebih indah, karena itu, barangkali, apapun tadi yang diproses, apa yang di, itu sudah bagus, tapi, sesuai tadi, abah, komentar abah, segala sesuatu yang tanpa karena Allah, akan sia-sia, jadi, dengan demikian, mudah-mudahan, para anggota laribah semua, dalam, semuanya tetap, punya kemampuan, unggul dalam, di medan persaingan, unggul, di kemampuan proses, unggul di masa depan, perusahaan, tetapi, unggul, di masa, abadi, kelak, saya kira itu, hari-hari ini, Pak, barangkali, ada, teori-teori, manajemen, itu sudah berubah, kalau dulu, Mark Kensley, itu terkenal, dengan 7S-nya, strategi, sistem, source, dan segala macam, sekarang ditambah lagi, 1S, spiritual, mereka sudah menyadari, 7 Habits itu sekarang, sudah, tidak 7 Habits lagi, ada 8 Habits, 8 Kebiasaan itu, yang paling bagus adalah, dari, efektiveness, ke kebesaran, jadi, mereka itu, orang-orang modern, orang-orang barat, sudah menyadari, sehebat-hebatnya, teori, dunia, tapi tetap, harus berujung kepada, kalau kita mengistilahkan adalah, unggul di masa, abadi kelak, saya kira itu, setelah kemudiannya, terima kasih, ini, satu hal yang, bukan kebetulan, sangat jarang, sekarang, ketua umum itu hadir, entah kemana itu, apakah sudah percaya, kepada kita, ya, gini antap, cinalah, Bandung, macam, segala ledek, tapi saya, diberikan tugas, Pak Haji, cina sebagai sekum, kudu hadir, unggul minggu, menirah, awas, hari ketung, namat,